Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, saya Gitanju dari Kapten Tsubasa Dream Team guys Jadi di video kali ini gue akan bahas mengenai si Michelle Yamada, goalkeeper Jepang biru RJ7 guys Jadi kemarin hoki gue ya, dapet si Yamada guys Oke ini dia Yamadanya, catch-nya, power-nya, tekniknya lumayan ya kalau di tim gue ya Karena tim gue 45% buff Jepang guys Oke, catch-nya 7200, power-nya 6000, tekniknya 7000 Jadi ini hampir bagus sama kayak Genso yang merah yang bagus itu ya Tapi disini team skill-nya, agility type, all shot 15% untuk Jepang Jadi bagus banget buat di tim gue Sama pasif-nya nih guys, gila banget nih, critical rate-up-nya sampai x5 loh x5 berarti 50% mungkin ya Jadi dia setiap kali nangkep bisa kemungkinan critical terus guys Oke langsung aja kita coba di lapangan ya Ini gue lagi ngelawan tim Halloween event guys, tim Halloween event ya Yamada ini sebenernya bagus banget, cuman sayangnya cuma satu guys Yaitu Yamada ini skill-nya momentum-nya kecil force-nya Jadinya kayak espada ya, kecil banget momentum-nya ya, sayang sekali ya Minimal kalian mesti bikin dia level 30, rank S-nya baru bagus guys Oke ini musuhnya, gue kasih bola dan musuhnya menembak ya Oke ini Santana Sky Wing Shot Oke kita lihat skill-nya ya Waduh, panther 49000 Ini soalnya gue mainnya event ya, ini gue main event ya, jadi dapet buff dia guys Nanti gue salah gue ya, harusnya gue cobanya di lawan di league atau di online ya Oke disini kita lihat skill-nya aja ya, spider catch Spider catch-nya sama aja ya, kayak yang rank B ya, gak ada perubahan ya Oke ini gue lagi lawan tim Ivan, buat ngedapetin event point guys, jadi kalian itu wajib banget ya Dan ada boost period-nya, jangan lupa, sehari tuh bisa 3x-4x ikut beginian guys, jadi event point kalian tinggi ya Oke disini gue lagi cobain tim Jepang biru gue nih, bilang lawan tim Ivan Waduh, tim Ivan main jago juga nih kurang aja Kita kasih bola lagi lah ya Oke, santana ayo undang lagi Oke tadi udah skill rank S ya, spider catch-nya Kali ini gue mau cobain skill rank A yang super catch guys Ambil tuh santana Oke Ayo demak, demak Oke kita cobain skill super catch ya Ada spider catch sama super catch Ini super catch sama kayak jurusnya si ini ya, genso merah gue ya Sama jurusnya Aduh Oke, ini Hyuga gue berapa? Wuuuh, ini Hyuga dengan buff 45% ya guys Buff 45% dan full limit break ya Lumayan ya shotnya Hyuga gue ya, gila gak tuh Oke kita Raiju dari setengah lapangan bisa masuk ya ya Kalo ini level 30 sih, Raiju gue sih pasti jebol kemana-mana nih Gila ya Hyuga ya Aduh, udah bingung nih tinggalin tim merah apa enggak ya Gue masih bingung guys Soalnya semua blackball udah gue kasih ke tim merah gue semua ya Kalo semua blackball gue kasih ke tim biru gue semua nih Mungkin Raiju gue udah level 40 ya sama kayak Napoleon ya Dia Raiju ke level 40 gimana ceritanya tuh Aduh Ketepis Gila nih ya Ini gue main event yang paling susah ya Yang pakein 60 stamina guys Jadi butuhnya agar-agar susah digolin ya Kurang ngajar juga nih Wuuuh, liat tuh full powernya lucu banget tuh Aduh, si botak ke powernya lucu banget Ampun Oke, ini Nita gue jadi jago banget nih Ketangkep, oh iya dong, ketangkep dong Gila Ini Nita jadi GG banget ini Kalau gak salah speed Nita gue tuh di atas 12 ribu sekarang ya Speed Nita gue ya Itu kenceng banget tuh Nita larinya tuh gila gak tuh Oh, Nita shotnya 20 ribu 800 Nita emang dia shotnya kurang gitu tinggi ya Karena pasifnya Nita Dreamfest ini jelek guys Jadi, apa ya, Insect Master ya Harusnya dia tambah start 10% kalau sama siapa Atau misalnya biru semua ya Sayang banget ini Nita yang ini pasifnya Menurut gue gak kurang gitu bagus Cuman, dribblenya sih GG banget nih Nita itu dribblen sama speednya GG banget ya Wah, gila Keren High speed running falcon shot Oke, sama Nita jebol gak nih guys Kritika rainbow harusnya jebol lah ya Nita sama Hyuga, waduh mantep Sementara di tim biru Jepang gue ini Gue yang kurang ini cuman Jito Dreamfestival ya Karena Jito Dreamfestival udah Jepang udah gitu biru ya Gue mesti dapet tuh Jito Dreamfestival Yang biru ya Sama apa lagi yang kurangnya Tim biru gue ini Apa lagi ya Oh iya, Matsuyama biru guys Matsuyama biru Disini gue masih pake rival Gue masih pake rival Karena gue belum dapet Matsuyama biru ya Kalo gue dapet Matsuyama biru Rivalnya gue ganti Matsuyama Udah gitu kalo gue dapet Jito Si... Gue pake siapa nih Jito? Jito merah gue ganti Jito biru guys Udah pake banget tim Jepang gue nih Aduh, sayang sekali ya Gue tinggal bunuh Matsuyama biru sama Jito Dreamfest doang nih Buat tim Jepang gue nih Aduh 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 Oke Natu Reza Natu Reza ngapain lu? Aduh 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 Nita gg banget ya Aduh 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 Kepasifnya Tsubasa itu 10% sama Misaki ya Jadi gg banget nih Tsubasa Bocil Biru nih Gia Tsubasa Biru udah kayak Tsubasa Dreamfestival ya Gia 22 ribu loh Aduh 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 Gak bakal bisa di Intercept ini ya Cuali sama Misaki hijau mungkin Oiya 20.900 ngempasnya oke kita langsung menembak gila ini Tsubasa keren banget yang dia ini wingshot ini pasti kayaknya jebol pasti jebol gila ampe bolong keren ampe bolong mantep gila gila coba wingshotnya kalau level 10 coba ada removal level jadi semua level-level yang dari tim merah gue bisa gue pindahin ke tim biru gue semua ini Hyuga ngebloknya 17 16 tinggi juga gila Hyuga gue kalau ngebloknya 17.000 berarti gue colok skill block gg juga nih Hyuga ini musuhnya udah kehabisan stamina nih aduh 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 oke santana nita aduh aduh kalau kita biarin musuhnya ngeshot lah ya gue mau cobain si yamara gue lagi ayo ngeshot lo ayo ngeshot santana ayo ngeshot lo oke nanti abis dari nanding lawan event halloween ini gue mau buka tiket SSR guys gue ada 1 tiket SSR yang kemarin tangga 25 ya daily login ya gue akan buka tiket SSR nya nanti ah keblok sama awi keblok sama awi ini jito gue oke kita kita coba rival ya disini gue masih pake rival tapi buffnya cuma 15% karena gue pake 3 tim extreme awakening blue japan jadi rival gue jadi cupu guys jadi cuma 17.700 doang shotnya oke kita pake full power oke ini kenangan terakhir critical rainbow oke aduh masih sama biru ya aduh jito dreamfest semoga di bulan ini yang di ratnya dinaikin itu jito dream festival biru ya yang merahnya misaki merah yang ijo ijo buru amat lah ya oke udah abis belum dikit lagi ya oke dikit lagi abis kita akan buka tiket SSR guys oke gue cepetin dikit oke kita menang ini hadiahnya lumayan ya guys jadi kalian wajib banget mainin event point ya oke oke langsung aja kita buka tiket SSR ayo dong gila kemarin tiket SSR yang kemarin busuk banget ya minggu lalu gue buka ya anjir lah kali ini bisa dapet nih misaki flash raju nih minggu lalu gue dapet tukang ojek kurang ajar Mexico minggu lalunya lagi dapet cut dupe aduh semoga ga dupe ya ayo dong misaki flash raju ke aduh please dong misaki flash raju oh my god misaki ah nita oh my god nita nya udah yang jelek dupe lagi aduh pusing kepala gua aduh sakit kepala ga sih nita yang ini jelek banget ga guna ya skillnya falcon shot buat apaan udah momentumnya kecil nita yang merah juga falcon shot high speed tackle buat apaan udah punya aduh dupe lagi semoga ada mixer ya secepatnya ini event mixer kapan lagi nih gua banyak banget SSR busuk yang mau di mixer ya aduh gila jadi gua gaca ga selalu bagus guys kalian lihat sendiri ya gaca gua juga kadang apes juga oke kali ini gua ngelawan di league guys kita lihat kalian si Yamada di league ya jadi ini bener-bener bukan yang tadi event ya jadi ini bener-bener murni status cat sama punch nya si Yamada guys kita lihat berapa ya gua juga penasaran ya oke musuh gua nih neo tiger shot S18 critical anjir ga tuh oke kita lihat ya ini gua ga pake full power ya guys gua ga pake full power kita lihat apakah dia critical terus ya dan cat nya 16.300 16.300 ini belum gua limit break lu jadi kalo gua limit break bisa 18.000 ya berarti cat nya sama kayak genso merah gua guys gila ga tuh gila sama kayak genso merah gua berarti cat nya mantep banget nih oke kita coba pake spider cat ya kita coba pake spider cat ya oke ini gua ga pake full power ya wuhh critical guys critical gila ga tuh critical nya keluar ya ah anjir lah jembol men ah gila momentum nya kecil soalnya skill nya jadinya cukup ya oke kita coba lagi kita coba lagi cus oke gua ga pake full power lagi ya kita lihat apakah critical keluar lagi wow critical keluar lagi wow critical keluar lagi rainbow mantap pasti bisa ditangkep lah ya anjir yuga oh my god yuga paling ngeselin ya aduh jadi itu dia guys sedikit review mengenai yamada biru yang baru ya status nya lumayan bagus cat nya tapi sayang momentum dari skill nya itu kecil guys jadi kalian mesti bikin level 30 baru bagus ya ya thank you guys udah nonton video gua jangan lupa di like dan di subscribe channel youtube gua bagian belom kita ketemu lagi di malam ini ngelive ya guys malam ini ngelive gua kayaknya jam 8 ya seperti biasa dan live kali ini gua pake tim biru jepang guys thank you udah nonton guys bye bye thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya hopp detik rebobo nya saya